Pemirsa pencarian pesawat RAJ QZ8501 semakin mendekati titik terang. Dalam pencarian hari ini, sistem sonar kapal Amerika menangkap dua obyek metal di area prioritas satu operasi pencarian TimSAR. Namun masih harus memastikan lebih lanjut obyek metal tersebut. Selain itu, TimSAR juga menemukan dua jenazah lagi sehingga total jenazah yang ditemukan hingga hari ini sebanyak 39 orang. Hari ini, ada yang signifikan adalah kita mendapatkan temuan dua jenazah kembali. Mohon maaf, kondisinya sudah mulai kurang bagus ya kondisinya. Dua jenazah ini, yang satu sudah terevakuasi. Di Pangkalanbun, kemudian yang satu masih berada di kapal yang malam ini kita akan berusaha untuk mentransfer ke kapal lain menuju ke Pangkalanbun. Karena tidak mungkin lagi kita menggunakan pesawat. Sehingga total sampai dengan saat ini adalah 39. Kemudian yang berikutnya, dari hasil searching di area yang sudah saya sampaikan tadi bagi, yang signifikan hanya USS Fort Worth kapal Amerika mendapatkan, yang menangkap ya sonar sistemnya yang dimiliki oleh kapal itu menangkap ada dua obyek metal. Tetapi ini masih di confirm, jadi masih diduga ya. Belum confirm itu bagian dari pesawat. Ukurannya ada di situ, jadi obyek ke-6 dan ke-7. Saat saya bicara ini, ROV-nya USS Fort Worth masih berusaha untuk meng-confirm image dari benda atau metal yang ada di bawah. Itu masih ada di area prioritas satu yang red talk. Terima kasih telah menonton!